Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam AINIS Papua Pemerintah setelah kabur dari rumah pada minggu malam Akhirnya gadis bernisial LD diantar oleh temannya bernama Fitri Kepolsek Mimika Baru Berdasarkan pantauan LD dan Fitri tiba di kantor Polsek Mimika Baru dengan menumpangi OJ Selanjutnya polisi yang bertugas langsung mengarahkan agar LD dan Fitri untuk menghubungi Sherly yang merupakan neneknya Yang sebelumnya pada Senin malam 10 Januari 2022 melaporkan kehilangan cucunya Setelah dihubungi neneknya pun tiba di Polsek Mimika Baru dan bertemu LD dan Fitri Neneknya yang bernama Sherly menjelaskan sebelum LD kabur dari rumah awalnya Fitri datang berkunjung ke rumah mereka Selang beberapa menit kemudian tiba-tiba saja LD sudah tidak berada di rumah Sherly kemudian mencari LD kemana-mana namun tidak ketemu Dirinya kemudian mendatangi rumah Fitri untuk mengecek keberadaan LD Namun di rumah Fitri malam itu terlihat sepi dan tidak ada jawaban dari dalam rumah Menurut neneknya LD adalah cucunya yang tinggal bersama dia karena Hendrik anaknya sedang cuti pulang kampung Oleh sebab itu dirinya sangat takut disalahkan oleh Hendrik orang tua LD Sehingga dirinya mengharapkan agar LD pulang ke rumah mereka Sementara itu LD menjelaskan kalau dirinya tidak mau pulang dan tidak mau tinggal dengan neneknya Karena selama ini neneknya selalu berbuat kasar terhadapnya Sehingga ia memutuskan untuk tinggal dengan Fitri temannya di jalan irigasi Gang Manggis LD mengatakan dia akan pulang ke rumah jika orang tuanya sudah kembali ke Timika Dari Papua Timika, Nathan Making, Ainews melaporkan